Hai kawan, aku tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Mereka tidak menepati janji mereka. Mereka semua jahat. Maaf, boleh aku menaikimu? Apa? Putri? Kau tahu? Tentu saja. Aku melihatmu di sini beberapa saat yang lalu. Ayo, naiklah. Terima kasih. Tidak kusangka aku bertemu dengan Putri. Ini suatu kehormatan bertemu denganmu. Namaku Lani. Senang bertemu denganmu, Lani. Sekarang aku harus membawamu kemana? Aku mau pergi ke tempat yang indah. Aku tahu tempat-tempat yang indah. Kau mau aku mengantarmu? Ya, terima kasih Lani. Sama-sama. Lani sang Putri. Dan mobil dan bus. Tapi hari ini lalu lintas terlihat lebih parah dari biasanya. Hari ini jalan-jalan padat. Hei, Lani. Oh, Cito. Senang bertemu denganmu. Aku juga. Tapi kenapa hari ini lalu lintas padat sekali? Karena seorang Putri dari negeri tetangga sudah mengunjungi kita hari ini. Putri? Benar. Wow. Ya. Dadah. Dadah. Benar, lihat. Itu dia. Wow. Wow. Putri. Dia cantik sekali. Lani terpesona oleh Putri yang cantik itu. Apa? Kau melihat Putri? Dia cantik sekali. Seperti apa rupanya? Ayo, beritahu kami. Hehehe. Baiklah, akanku beritahu. Dia memakai gun. Dan berkatakan mata Tatiara berkilau di kepalanya. Dan banyak mobil hitam ramping yang mengikutinya. Wow. Dan kemanapun dia berjalan, mereka menggelar karpet merah. Wow. Luar biasa. Oh, seandainya aku seorang putri. Apa maksudmu? Kau tidak bisa menjadi putri. Kenapa tidak? Aku juga bisa. Bukan begitu. Tidak semua orang bisa menjadi putri, kau tahu. Oh, ku rasa kau benar. Hehehe. Hehehe. Kasihan Lani. Dia terlihat kecewa karena tidak bisa menjadi seorang putri. Hehehe. 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 Wow. Kau tidak bisa menjadi seorang putri. Hehehe. 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 pernah jadi seorang putri. Keesokan paginya, bis-bis kecil berkumpul di bengkel. Aku rasa Lani sedang tidak enak badan. Iya, tapi aku tidak bisa menemukan apa yang salah dengannya. Aku mau jadi seorang putri. Apa katanya? Aku mau jadi seorang putri juga. Hai, teman-teman. Aku rasa aku tahu cara agar kalian bisa menolong Lani merasa lebih baik. Wah, benar-benar. Iya, aku rasa Lani kecewa karena dia bukan seorang putri. Jadi, bagaimana kalau kalian membiarkannya menjadi seorang putri selama sehari? Membiarkan dia menjadi seorang putri? Mungkin tidak. Kenapa kita harus melakukannya? Kita tidak bisa membiarkan Lani seperti itu. Ayo, Rogi. Iya, lagipula cuma sehari saja. Baiklah. Lani, coba tebak. Lani, coba tebak. Kami akan membuatmu menjadi putri sehari. Aku seorang putri? Iya, putri. Kami siap pelayanimu. Kami akan memang hebat. Hei, pikir dia sedang sakit. Aku juga. Baiklah. Sekarang, aku akan beritahu kalian aturannya. Nomor satu. Kalian harus selalu memanggilku putri Lani. Baik, Lani. Hei, panggil aku putri Lani. Baik, putri Lani. Nomor dua. Kau harus hati-hati kemanapun aku akan pergi. Baiklah. Dan nomor tiga. Kalian harus melakukan apapun yang aku katakan. Kalian mengerti? Apa? Kita tidak bisa melakukan semua itu. Rogi, ini kan cuma sehari saja. Iya. Baiklah. Baiklah. Nah, semuanya katakan putri Lani. Putri Lani. Katakan lagi. Kali ini lebih keras. Putri Lani. Sampai kapan kita akan melakukan ini? Aku tidak tahu. Tapi aku sudah lelah. Memangnya apa yang sedang dia lakukan? Mungkin dia menirukan cara berjalan seorang putri. Benarkah? Apa aku terlihat seperti seorang putri? Kau terlihat lucu. Hei. Apa yang kalian sedang lakukan? Sudah kubilangkan. Kalian harus mengikuti kemanapun aku pergi. Kalian ingat? Ayolah Lani. Apa kau belum lelah? Iya. Kita cuma berputar-putar saja. Mungkin iya. Aku agak lelah. Kalau begitu, bisa kita berhenti sekarang? Tidak. Sekarang kau harus bisa menghiburku. Hah? Itu lucu sekali. Baiklah, Tayo. Kau sudah selesai. Berikutnya, Gani. Maaf putri, tapi aku tidak pandai apapun. Baiklah. Karena kau hari ini sangat baik, kau bebas. Berikutnya, Rogi. Apa yang harus aku lakukan? Aku rasa aku nyanyi saja ya. Rogi, 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 Rogi. Dia bis kecil yang ramah. Melaju, melambat. Berhenti, berhenti. Apa itu? Parah sekali. Apa? Itu bukanlah nyanyian. Itu cuma suara berisik. Ulangi lagi. Sekarang. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Tidak mau. Apa katamu? Aku ingin Rogi dihukum sekarang. Ayolah, Lani. Ayo berhenti sekarang saja. Iya. Kami mau bermain yang lain. Sekarang. Tapi kalian yang punya ide untuk ini, kan? Iya. Tapi kau terlalu mengatur. Dia benar. Ayo kita berhenti saja. Tidak boleh begitu. Aku tidak percaya sama kalian. Ibu. Ibu. Tayo, si bis kecil. Mereka tidak menepati janji mereka. Mereka semua jahat. Maaf, boleh aku menaikimu? Apa? Putri? Kau tahu? Tentu saja. Aku melihatmu di sini beberapa saat yang lalu. Ayo, naiklah. Terima kasih. Tidak kusangka aku bertemu dengan Putri. Ini suatu kehormatan bertemu denganmu. Namaku Lani. Senang bertemu denganmu, Lani. Nah, sekarang aku harus membawamu ke mana? Hmm, aku mau pergi ke tempat yang indah. Aku tahu tempat-tempat yang indah. Kau mau aku mengantarmu? Ya, terima kasih, Lani. Sama-sama. Lalu, Lani pun mengantar Putri ke jalan yang berhiaskan bunga-bunga. Dan mereka bersenang-senang bersama-sama. Wah, indah sekali, Lani. Terima kasih sudah mengantarku ke sini. Tidak masalah. Tapi aku yakin kau sudah pernah ke tempat yang lebih indah dari ini. Dengan banyak mobil bagus mengikutimu. Aku selalu iri padamu. Benarkah? Oh? Tapi aku malah iri padamu, Lani. Padaku? Kau bisa pergi ke mana saja yang kau mau. Dan datang ke tempat seperti ini kapan saja kau mau. Tapi aku tidak boleh pergi ke manapun kalau sendirian. Atau bahkan bertemu teman-temanku kapan saja aku mau. Jadi, aku harus menyelinap dari para penjaga tanpa mereka ketemu. Oh, apakah kau tidak akan terkena masalah? Mungkin sedikit kalau aku ketahuan. Tapi aku senang bertemu dengan teman baru yang hebat seperti kau, Lani. Aku juga. Terima kasih banyak atas segalanya, Lani. Putri, kapan-kapan kau harus datang ke garasi bis kami? Garasi bis kalian? Iya, nanti kau bisa bertemu dengan semua temanku yang lain, Putri. Aku yakin kau juga akan menyukai mereka. Baik, aku pasti segera ke sana. Kami akan menunggumu. Sampai nanti, Putri. Selamat tinggal, Lani. Aku harus kembali ke teman-temanku. Mereka mungkin cemas. Di sini gelap sekali. Halo? Selamat datang kembali, Putri Lani. Kami sudah menunggumu. Kalian? Silahkan, Putri Lani. Baiklah. Selamat pulang kembali, Putri Lani. Ini. Lagi ini untukmu. Apa kau menyukainya? Bagus sekali. Terima kasih, teman-teman. Maaf, pengenai tadi, Lani. Mulai sekarang, kami akan perlakukanmu seperti Putri Sejati. Kalian. Aku juga mau minta maaf, karena tidak menghargai teman-teman hebat yang aku miliki. Tapi sekarang, aku tahu kalau mempunyai teman-teman yang baik itu, lebih baik daripada punya sebuah makota. Aku tidak mau menjadi putri. Aku cuma suka bersama teman-temanku. Oh, Lani. Kalau begitu, aku rasa aku tidak perlu makota lagi. Oh, boleh aku memakainya untuk hari ini saja? Setelah sehari yang menyenangkan, Lani menyadari bahwa mempunyai teman yang baik itu lebih baik daripada menjadi seorang putri. Perjalanan kuku dan cem ke kota. Mobil-mobil garasi pinggir kota berkumpul untuk berbincang-bincang. Ada berita yang bagus, anak-anak. Para bus kecil menelpon dan bertanya apa kau ingin mengunjungi mereka. Wow, benarkah? Kita bisa pergi bersenang-senang bersama. Tapi kita tidak bisa pergi semua. Kita butuh salah satu dari kalian untuk tinggal. Benarkah? Kita harus bagaimana? Kalau begitu, kita yang tinggal. Terakhir kali, aku yang pergi. Kali ini, kalian berdua saja yang pergi. Iya, aku pikir itu masuk akal. Apa kau yakin? Tidak apa-apa. Iya, tapi hati-hati ya. Kau akan menemukan hal-hal baru karena kota berbeda dengan pedesaan. Aku sangat khawatir. Bagaimana kalau kami tersesat tanpamu, Nana? Ini pertama kalinya kita ke sana. Jangan khawatir, Cem. Nana sebelumnya di sana sendirian. Kita juga bisa. Aku akan mengurusnya, jadi kau ikut aku saja ya. Tenang. Baiklah, aku akan mengandalkanmu, Kuku. Berbeda bagaimana? Lihat saja, aku akan baik-baik saja. Kuku dan Cem akan datang hari ini, ya kan? Iya. Aku diberitahu kalau mereka sudah pergi dan mereka akan kembali sore. Wow, begitukah? Ayo kita secepatnya bekerja. Ayo. Oke, sampai nanti, teman-teman. Sampai nanti, ya. Kuku dan Cem sampai di kota. Wow. Jadi, ini kota ya? Cem? Kau harus melihat ke depan saat berkendara. Kau harus mengikuti garis berkendaranya. Oh, maafkan aku. Tapi aku rasa kita tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Oh, apa kita harus keliling dulu sebentar? Tapi, bukankah kita harus menemui para bis kecil dulu? Tidak apa. Pikirkan, saat mereka tahu kalau kita tidak ada masalah apapun dan bisa bersenang-senang sendirian, mereka akan terkejut. Begitukah? Ayo kita isi bensin dulu. Oh, oke. Aku baru saja merasa lapar. Oh, itu ada pos pengisian. Wow, kau cepat menemukannya. Iya kan? Tidak ada yang perlu dicemaskan berada di kota. Ayo kita pergi. Oke. Wow, jadi ini pengisian di kota. Dan popa pengisian bensinnya sangat luar biasa. Bagaimana memakainya, ya? Selamat datang. Wow, ini menakutiku. Apa yang kau takuti? Anak itu pasti yang bertugas mengisi. Lihat aku. Halo, apakah kau bisa mengisi aku? Aku bilang, bisa bantu aku untuk mengisi? Tidak ada kendaraan untuk diisi. Hah? Dia bersembunyi? Apa kau mengabaikan aku? Mereka sedang apa? Memulai pengisian. Kenapa mereka memandangiku, ya? Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Apa yang dia hanya mengisinya seperti itu? Kenapa dia tidak mengisi aku? Memulai pengisian. Hah? Apa? Kenapa tiba-tiba? Au! Ini Saki! Minta pemeriksaan posisi. Kau bahkan tidak minta maaf padaku. Kuku, jangan marah begitu. Itu benar. Kalau ternyata di kota itu tidak ramah. Iya. Mereka bahkan tidak suka diajak bicara. Ngomong-ngomong, Kuku. Kenapa mereka menanam pohon di tengah jalan, ya? Iya. Pohon itu untuk... Iya. Pohon itu untuk beristirahat di bawahnya. Oh. Benarkah? Iya. Mungkin. Oh. Wow. Benar-benar ada mobil yang beristirahat. Kau sangat pintar, Kuku. Kau tahu segalanya. Aku hanya mengarangnya, tapi ternyata itu benar. Ternyata tidak ada yang spesial di kota, ya? Oh, tidak. Sepertinya aku mau, Bob. Aku rasa mesinku rusak. Kenapa semua mobil berbaris? Apa yang terjadi? Apa perlu kita bertanya? Cem? Mobil kota tidak suka berbicara. Ingat apa yang sudah aku bilang, kan? Oh, benar, ya? Pasti ada sesuatu yang menarik di depan sana. Oh. Karena itu semua orang berbaris untuk menonton. Iya. Mari tunggu dan kita lihat apa yang terjadi. Oh, ayo kita bergerak. Kita akhirnya berada di depan. Coba lihat itu, Cem. Rocky sedang mengarahkan lalu lintas di perempatan. Apa yang orang itu lakukan, ya? Aku rasa dia sedang menari. Jadi semua orang sedang menontonnya menari. Lihat, aku benar, kan? Bukankah mereka yang tadi aku lihat? Wow. Aku rasa dia mengatakan pada kita. Apa dia menyuruh kita untuk menari, ya? Ya ampun, ya. Kenapa mereka tidak bergerak? Aku ingin tahu ada apa ini sebenarnya. Ya, seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Maju sekarang, ya. Oh, oke. Mobil kota sangat tidak sabaran, ya. Kau benar. Wow, ini menyenangkan. Aku rasa berkeliling kota jadi lebih menarik karena aku bersamamu, Kuku. Ingat apa yang aku bilang? Aku bilang tidak akan ada masalah walaupun berada di kota. Kau benar. Lihat, Kuku. Ada gambar yang bagus di sini. Kau mencoba untuk masuk? Ya. Wow. 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 Ini sangat besar. Menurutmu tempat apa ini? Ada taman bermain untuk para mobil di kota. Tempatnya sangat besar. Dan ada perosotannya. Sangat besar dan perosotan. Benar, ini pasti taman bermain, ya. Oh, Kuku. Tapi ini terlihat lebih lusud dari yang aku bayangkan. Cem. Kuku sedang apa? Ayo main di sini. Oke. Bukankah itu mereka lagi? Pasti bahaya bermain di sana. Aku sebaiknya menghentikan mereka. Nuri. 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 Emakkan aku. Aku sedang buru-buru. Tolong cepat sedikit, ya, Nuri. Oh. Baiklah. Apa mereka akan baik-baik saja? Yuh. 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 Wow. Champ, apa kamu mencoba perosotan ini? Apa itu tidak terlihat berbahaya? Yuh. Jangan khawatir. Ayo kita naik dulu. Kuku. Apa bisa aku turun saja? Champ, apakah kau takut? Hah? Hah? Apa ini? Champ, apakah baik-baik saja? Aku. Apa ini? Tidak. Aku tidak bisa bergerak. Kita harus bagaimana? Akhirnya pekerjaanku selesai. Oh. Nuri. Oh, Tayo. Apa kau mau pulang? Iya. Teman-temanku dari pedesaan akan berkunjung. Jadi aku mau pulang secepatnya. Begitu ya? Tidak. Oh, benar. Aku melihat beberapa mobil lucu hari ini. Mobil lucu? Iya. Mereka bicara pada robot pengisi dan mereka bersikap sedikit aneh di perempatan juga. Aku sebenarnya sedikit khawatir karena mereka main di lokasi konstruksi. Benarkah? Seperti apa mereka? Sebuah bis dengan motif biru dan sebuah truk tua yang tampak polos. Oh, Tuku. Itu Kuku dan Champ. Kuku, kita harus bagaimana? Aku tidak tahu. Bagaimana jika kita terjebak di sini selamanya? Oh, tidak. Kuku, Champ. Apa kalian baik-baik saja? Tayo. Kau bisa saja mendapat masalah besar. Terima kasih, ya. Iya, terima kasih banyak, ya. Ngomong-ngomong. Kenapa kalian bermain di lokasi konstruksi? Lokasi konstruksi? Bukankah ini taman bermain? Apa? Jadi kalian menyangka lokasi konstruksi sebagai taman bermain, ya? Jangan malu, Kuku. Kau hanya tidak tahu. Itu saja. Lebih buruk lagi kau sembunyikan sesuatu yang kau memang tahu. Tapi memang berada dalam situasi yang berbahaya karena itu. Maafkan aku, Champ. Kau jadi terlibat masalah karena aku. Apa maksudmu? Aku punya banyak kesenangan hari ini. Kau selalu menjadi teman yang bisa aku andalkan, Kuku. Champ. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke taman bermain sungguhan? Tentu saja. Ayo semuanya. Ayo. Ngomong-ngomong, tolong simpan rahasia ini dari Nana, ya. Apa? Kuku sekarang berpikir kalau dia harus lebih jujur. Bahkan pada saat beberapa hal yang dia tidak tahu dengan baik. Hari libur, Lani. Ini adalah hari baru di garasi bis. Lani bangun lebih pagi dari biasanya. Sampai nanti, teman-teman. Lani. Oh, Gani. Apa kau membangunkanmu? Tidak. Apa kau sudah mau berangkat kerja, Lani? Sebenarnya hari ini hari liburku. Jadi aku ingin berkendara ke daerah pedesaan. Wow, pedesaan. Kedengarannya menyenangkan. Aku berangkat dulu. Wah, Lani sangat beruntung. Ayo bangun, teman-teman. Hari sudah pagi. Selamat pagi. Mana Lani? Hari ini dia libur. Jadi dia berangkat pagi-pagi untuk berjalan-jalan. Dia sudah berangkat? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Tapi katanya mau ke pedesaan. Aku penasaran ke mana dia pergi. Aku benar-benar penasaran. Lani sangat beruntung. Sangat beruntung. Sebentar lagi. Itu biaya secara sekolah. Permisi, ada apa? Ada yang tidak beres dengan mesinku. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Anak-anak akan pergi piknik. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Apa? Artinya kita tidak jadi pergi piknik. Sabar ya, anak-anak. Tunggu dulu ya. Anak-anak akan kecewa kalau mereka tidak bisa pergi. Apa aku harus memberi mereka tumpangan? Tapi nanti aku tidak bisa jalan-jalan. Aku bisa berjalan-jalan lain kali. Aku akan bertumpangan untuk anak-anak ini. Permisi. Aku akan bertumpangan untuk anak-anak. Kau? Tapi apakah kau tidak bekerja? Sebenarnya sekarang hari liburku. Apakah kau tidak menikmati hari liburnu? Tidak apa-apa. Ini hari yang sangat istimewa bagi mereka. Kalau kau benar-benar tidak keberatan. Tentu saja tidak. Anak-anak. Rupanya bis kita sekarang sedang agak sakit. Jadi bis kecil di sebelahnya akan memberikan kita tumpangan. Benarkah? Tapi kita pergi-pergi. Ya. Ayo naik bis itu. Semuanya aku lagi. Hai, Lani. Naik ke bisnya pelan-pelan saja, anak-anak. Terima kasih, Lani. Tidak masalah. Baiklah, kita berangkat. Terima kasih. Hati-hati bergedara. Jalanan ini selalu saja padat. Hai, Toto. Dia pasti sedang membawa Bismogo ke bengkel. Ngomong-ngomong, aku penasaran ke mana Lani pergi. Aku yakin dia pasti sedang bersenang-senang. Tayo, lihat jalan di depanmu. Ya ampun. Kau tidak boleh melamun di tengah jalan. Aku cuma sedang memikita sesuatu. Itu berbahaya, Tayo. Kadang Gani bersikap seperti orang dewasa. Baiklah, Tayo. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Hah, itu Lani. Lani, halo. Hai, Gani. Kenapa kau masih di kota? Bukankah kamu kepedesaan? Tapi ada sesuatu dan aku membatalkannya. Apa yang terjadi? Bis pres sekolah mogok. Jadi aku memberi tumpangan untuk mereka. Aduh, gelip. Anak-anak, jalan ceret-ceret di dalam bis. Kau memang bis yang baik, Lani. Aku jalan duluan, ya. Sampai nanti. Dah. Ada truk es krim. Wow. Es krim. Anak-anak, tenang dulu, ya. Maafkan aku, Lani. Tapi apakah bisa menepi sebentar? Tentu, tidak masalah. Permisi. Anak-anak mau es krim. Apakah bisa menepi sebentar? Tentu saja. As krim. Pelan-pelan anak-anak, nanti kalian jatuh. Mereka pasti suka es krim. Naik ke bis pelan-pelan, ya. Satu persatu. Maafkan aku, Lani. Tidak. Tidak apa-apa. Aku bisa mencuci-nya. Es krimku jatuh. Nanti aku belikan lagi. Tolong berhenti menangis dan naik ke dalam bis, ya. Selamat datang. Lani pasti sedang bersenang-senang. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya. Rogi. Para penumpangmu sedang menunggumu. Kenapa tidak bergerak? Apa ada yang salah? Maafkan aku. Kita akan berangkat sekarang. Rogi. Tidak boleh melamun di halte bis. Maafkan aku. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Bagus. Nah, aku duluan ya, Rogi. Tidak ada gak nih bersikap seperti orang dewasa. Kau mau ke mana? Ke sudut jalan itu? Boleh aku memberimu tumpangan? Itu bukan panda Maaf, apa baik aku tetap pakai kepalamu? Ini dari anak-anak Anak-anak, ini panda Terima kasih Tuan Panda Oh, aku lelah sekali Hana Oh, hai Toto Apa ada abis yang mogot lagi? Kerja bagus Hai Halo Apa yang terjadi? Entahlah Hana, aku sudah mengajak anak-anak piknik Tiba-tiba aku berhenti Kalau begitu, ayo kita lakukan pengujian Tunggu, mana anak-anaknya? Untung ada bis kecil yang baik hati Yang mau mengantar mereka menghentikan aku Bis kecil baik hati? Kira-kira siapa dia? Kita sudah sampai Sudah datang Terima kasih banyak, Lani Sama-sama Selamat tinggal anak-anak Anak-anak itu Tidak apa-apa Kalau begitu, aku pamit dulu Baiklah Lani Lani Selamat tinggal Terima kasih Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal juga Selamat tinggal Sampai nanti Selamat tinggal Senang sudah memberi mereka tumpangan Tayo, Rogi Hai Gani Aku rasa Lani belum pulang Tidak, memang belum Kami mau menunggunya di sini Aku ingin mendengar semua ceritanya mengenai perjalanan hari ini Iya, aku juga penasaran sepanjang hari ini Hai teman-teman Kalian semua di sini? Lani, kemana aku pergi hari ini? Iya, apa yang kau lakukan? Ayo ceritakan pada kami Aku tidak jadi pergi hari ini Tapi aku melakukan yang jauh lebih menyenangkan Bukan begitu, Gani Apa yang lebih menyenangkan daripada berpergian? Apa yang kau lakukan? Itu rahasia Gani, kau tahu apa yang dia lakukan? Ayo, beritahu kami Aku juga tidak tahu Apa? Apa kau mau ceritakan pada kami? Walaupun dia tidak bisa berpergian Hari ini Lani bersenang-senang Menolong orang lain itu menyenangkan, bukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!